Intro Selamat sore Pemirsa Dialog 15 Senang sekali saya Syiratresia bisa berada di Wisma Aldiron Dan disini kita akan belajar bagaimana menggunakan drone yang benar Dan seperti kita ketahui juga drone itu merupakan suatu alat yang digunakan banyak orang Ketika drone itu diterbangkan dan mereka bisa menggunakan dengan jarak jauh Seperti apa sih sebenarnya cara kerjanya dan regulasinya apakah mempunyai undang-undang tertentu Untuk para pemakai drone itu atau pemain drone itu boleh dibebaskan begitu aja tanpa adanya izin Nah untuk lebih lanjutnya kita langsung saja tanya bersama dengan Mas Blanko Yang merupakan anggota dari FASI Apa kabar? Selamat sore Mas Blanko Ini lagi kumpul-kumpul bersama teman-temannya nanti untuk menerbangkan drone ya Tapi pemirsa juga pengen tahu ya sebenarnya drone ini di bawah FASI Bisa dijelaskan FASI itu sebenarnya apa Mas? Jadi gini FASI itu kepanjangannya dari Federasi Aerosport Indonesia Nah FASI ini adalah satu wadah dimana wadah ini untuk rekreasi dan hobi olahraga dirgantara Nah diantaranya olahraga dirgantara apa aja terjun payung, para layang, para motor Berhubungan dengan udara semuanya Berhubungan dengan udara termasuk air modeling dan drone Nah terakhir ini memang yang kalau boleh dibilang booming ini adalah drone Nah kita dinaungi oleh, dari FASI ini dinaungi oleh Dispot Dirga TNI AU Dimana regulasi dan satu aturan itu dari TNI AU Oh baik, jadi kaitannya antara FASI dan TNI AU itu boleh dianggap AU itu bertanggung jawab Untuk seluruh aturan-aturannya dan wilayahnya Betul, setuju sekali Bagaimana menjadi anggota dari FASI tersebut seperti itu kah? Betul, jadi memang secara tidak langsung karena kita sudah ada di dalam olahraga ini Termasuk di dalam olahraga itu secara tidak langsung kita sudah ada di dalam FASI Karena kita menggunakan ruang udaranya Yang berada di Indonesia semuanya ya Berada di Indonesia semuanya, betul Baik, mas kalau kita lihat ya banyak orang memakai drone Sekarang ini sudah booming, tren Tapi sebenarnya mereka juga harus memikirkan keselamatan Sebenarnya keselamatan yang membahayakan itu apa sih untuk pemakai drone Dan juga sebenarnya untuk penerbangan drone itu ada syarat dan ketentuan usia enggak sih untuk mengoperasikannya? Nah, soal mengenai keselamatan penting sekali Ini kembali lagi saya tekankan Mengenai keselamatan kita sebagai pilot di sini Sebelum kita membeli drone, kita harus tahu dulu kegunaannya apa Terus safety-nya bagaimana Di dalam arti safety-nya, safety untuk kita juga safety orang lain Ini kalau dibilang untuk orang lain ini luas sekali Karena yang akan kita gunakan ini itu ruang udara yang luas sekali Yang di atas itu ada penerbangan komersial, helikopter Nah, itu yang akan berpengaruh tentunya untuk kita Nah, di sini saya tekankan Kenapa kita harus bergabung ke FASI, ke Federasi Air Force Indonesia Nah, di wadah FASI ini itu kita dididik Mempelajari Ataupun kita diberi knowledge Satu knowledge ini bagaimana kita menjadi pilot Yang tahu mengenai aturan Nah, aturan apa aja sih? Ya, aturannya masalah ketinggian Ketinggian juga dibatasi juga ya? Minimal berapa tuh? Ketinggian itu kita batasi sekitar 120 meter maksimal Kenapa 120 meter? Andai kata lebih dari itu Nah, itu apabila kita sudah menggunakan izin Menggunakan izin berupa notam Notam itu yang akan satu event ya Satu event itu akan dibuatkan notam Notam itu untuk izin terbang Dimana izin terbang itu ketinggian tertentu Radius tertentu kita akan gunakan notam itu Tapi apabila memang kita sedang ada event Ya, event, satu event, event apa aja Event drone ataupun event apa yang menggunakan media drone Baik Jadi boleh dikata sekarang ini Mas Blanco ini mempunyai anggota Sebagai anggota dari komunitas FASI tersebut ya Dan mewadahi di mana tempatnya untuk berkumpul Tapi kalau misalkan nih kita mau mengambil gambar Di tempat tertentu Di wilayah Jakarta Apakah mungkin di manapun areanya berada kita bisa dan bebas Aturannya seperti apa itu? Oke, sebetulnya di area Jakarta ini Area yang dibilang sebetulnya dilarang terbang Saya bilang, saya pakai bahasa umum aja ya Maksudnya areanya sebetulnya dilarang terbang Tapi, kalaupun memang harus terbang Memang ada tujuan tertentu untuk mengambil gambar misalnya Ya, kita harus menggunakan prosedur Sesuai dengan prosedur Prosedur apa aja sih Mas? Ya, prosedur gak banyak Kita yang penting Satu, kita tahu peraturan Kita tahu jalurnya Kita mau izin kemana Dari FASI, kita dari FASI ini Kita dikasih pengetahuan Kita dikasih tahu knowledge Prosedur untuk izin terbang Untuk berapa jauh terbangnya Berapa tinggi terbangnya Aturan-aturan apa aja yang harus kita tahu Menerbangkan drone ini Nah, itu semua ada di sini Semua Jadi, kita lebih banyak Terbang menggunakan aturan Tidak asal terbang di mana tempat Terbang Dan sekarang ini Di Jakarta gak semua tempat bisa terbang bebas begitu Oh gitu ya Jadi, bukan asal-asalan kita Karena kita punya Terus udah ada izin Kita mau menerbangkan di wilayah manapun Itu gak boleh ya Dalam artian harus ada izin juga Harus ada ACC di tempat tertentu Seperti itu ya Boleh saya tambahkan sedikit Apalagi kita mendekati dengan area-area militer Satu Kedua Area-area kepresidenan Seperti istana Itu ring satu Itu tidak boleh mengambil gambar apapun Atau kita Menyeberangi atau lewat Di atas tempat Berarti ada aturannya Ya, ada aturannya Atau bank mungkin Nah, itu tidak bisa Tidak bisa sembarangan Sebetulnya Kalau misalkan melanggar Apa itu akibatnya Konsekuensi yang diterimanya Sebetulnya kita disini sedang Digodok semua aturan-aturan itu Dan kita akan Membuat sanksi-sanksi Sanksinya itu memang sudah ada Betulnya ya Cuma memang Banyak masyarakat yang belum Tersosialisasi Nah, kedepan Ini adalah tugas kita Masing-masing Istilahnya bukan tugas masing-masing Tapi tanggung jawab kita semua Untuk Mem Sosialisikan Kepada Teman-teman semua Yang menggunakan Drone tersebut ya Ya Baik Mas Ini menarik sekali nih ya Ini depan kita kan ada drone nih Betul Sudah berapa lama sih mas Menyenangi olahraga Ini kita dibilang olahraga loh ini Ya Dengan kegiatan drone ini Dan ini drone jenis apa ini Kalau drone ini Ya Kalau drone ini Ini yang sebetulnya drone terbaru ya Kalau boleh dibilang Dari Saya bukan ini Maksudnya memang Kita biasa pakai produk DJI Bukan saya menyebutkan merek Tapi memang Produk ini yang kita pakai Dan ini produk terakhir Dimana produk ini Satu Untuk pengambilan gambar bagus Terbangnya stabil Dan yang terhebatnya Adalah Dimana tempat-tempat yang restrik area Ataupun yang tidak boleh terbang Yang NFZ No fly zone area Dia sudah bisa baca Di sini Otomatis sudah adanya ya Betul Jadi Kandai kata kita lihat di monitor Itu sudah ada Lingkaran No fly zone nya Dan Pesawat drone ini Tidak akan bisa terbang Itu kelebihannya Selain Bagus mengambil gambar Tentunya Terbangnya stabil Pokoknya oke deh Tapi saya bukan promosi ini Tapi karena memang Sudah nyaman dengan alat ini Nah Kalau untuk berapa lama Sebetulnya kalau dibilang Baru ya Karena drone kan baru Berapa tahun sih di Indonesia Belum lama lah Mungkin baru 3 bulan Ternyata sudah menghirkan Berarti kan Boleh menyatakan bahwa drone ini Gampang sekali Untuk dipelajari ya Kalau saya mungkin Kerap Sekitar Hampir 3 tahunan lebih lah 3 tahunan Berarti awal-awal drone Pertama kali muncul di Indonesia ya Ya Mungkin sekitar itulah Nah Memang Sebelumnya memang Saya suka dengan dunia Aeromodeling sebetulnya Suka terbang Dalam arti terbang ya Hanya ikut-ikutan saja sih Sebenarnya Untuk membeli itu Agak sedikit Berat ya Karena dari aeromodeling sendiri Itu banyak sekali Yang harus dipersiapkan Dan biayanya Ya Relatif sih sebetulnya Cuma Gak tau kenapa Namanya hobi kali ya Namanya hobi Gak tau kenapa Pas drone ini keluar Kok kayaknya saya tertarik banget Lucu juga kalau terbang ya Itu aja Mungkin cita-citanya dulu menjadi pilot kali ya mas ya Kayanya sih gitu Tapi Gak sampean Gak apa-apalah Yang penting bisa menerbangkan ya Baik Selama menjadi Anggota di komunitas FASI Kegiatan apa aja yang diadakan Dan keseruannya apa aja sih Dan teman-temannya lagi ini Berapa banyak di FASI sendiri Kalau mengenai Kegiatannya apa aja Banyak sebetulnya Kegiatan ini Satu Kita bisa Mentraining Mentraining Untuk Dari teman-teman di media Teman-teman yang menggunakan Apa Hobi Istilahnya Ngedronin untuk hobi Fotografer dan lain-lain ya Nah Juga Untuk Pemetaan Contohnya Kita memetakan satu wilayah ke tempat gitu ya Contohnya Lebih dimudahkan ya Iya Betul Nah Di sini Kalau untuk sharing-sharing Nah kenapa saya coba Untuk merapat di FASI Di wadah FASI ini Karena Banyak knowledge ilmunya Selain Bertukar ya Betul Selain kita mengetahui Soal alat-alat ini Apa Apa aja sih fungsi-fungsinya Yang secara detail Kita ngulik lah kasarnya ya Kita ngulik Nah Selain itu juga Untuk Regulasi terutama Kita makin tahu Ternyata regulasinya nih Gak sembarangan seperti ini Seperti itu Baik Jadi kita di sini Menambah komunitas Dan juga menambah tahu juga Cara penggunaan drone Betul Tapi nih ya Yang kita tahu bahwa drone itu Gunanya fungsinya untuk mengambil gambar Seperti tadi ya Pemertahan Tapi Ada lagi yang menggunakan drone ini Sebagai alat bantu Selain untuk kamera ya Misalkan seperti Pertanian Bagaimana menanggapi hal tersebut Apakah memang Fungsinya itu bisa dipecah-pecahkan Atau memang karena Kebutuhan Apakah melanggar atau gimana tuh Sebetulnya gini Drone itu ada beberapa macam Kalau yang jenis ini Ini untuk rekreasi hobi Foto-foto Itu bisa Tapi kalau yang Barusan disebutkan Itu masuk jenis drone industri Nah kebetulan Kami di sini Memang menggunakan Beberapa jenis drone industri Seperti itu Contohnya Itu tadi yang Jenis dari produk ini Produk DJI juga Itu Menggunakan Agras namanya Untuk Untuk Pertanian Dimana pertanian itu Dimana drone itu bisa membawa air 10 liter Terbang untuk menyiram tanaman Nah ada juga Dimana Drone Satu drone itu untuk Inspeksi Contohnya beberapa waktu lalu Saya sempat Mentraining Ada beberapa karyawan PLN Di seluruh Sumatera dan Jawa Barat Itu menggunakan jenis drone Matris Nah dimana jenis drone Matris ini untuk penggunaan Inspeksi Inspeksi untuk apa Untuk tower Jadi Mereka sekarang Sudah menggunakan Drone Dimana drone ini Sebagai alat bantu mereka Untuk kerja mereka Agar hasilnya lebih maksimal Dan akurat Nah Dan menggunakan kamera Contohnya seperti PLN Menggunakan kamera Kamera ini Kamera flir Dimana kamera flir ini Untuk melihat Suhu Suhu tekanan Untuk kabel-kabel Tower itu Isolatornya bagaimana Nah itu Contohnya seperti itu Itu maksudnya drone industri Jadi ternyata drone itu Bukan hanya digunakan Untuk merekam aja ya Aktivitas dan kamera Tapi banyak sekali kegunaannya Bahkan sangat difungsikan Terutama di industri Nah ternyata kita sudah Tidak terasa Sudah di penghujung 15 menit ya Namun sebelum kita berpisah Satu dengan yang lain Harapan kedepannya Untuk tim Maksud kami Untuk anggota FASI Dan juga teman-teman Yang mau bergabung Apa kedepannya Kedepan saya berharap Kedepan saya berharap Agar teman-teman Komunitas Dimanapun Berada di seluruh Indonesia Jakarta Dan daerah-daerah yang lain Agar Ayo Kita bergabung sama-sama Kita gak ada Ya kita gak usah berkotak-kotak Tapi kita menjadi satu Di sini ada Di FASI ini adalah ladang Apa ya istilahnya Menggali knowledge Ataupun Mengetahui regulasi-regulasi yang ada Untuk Mengenai drone Jadi gitu Mbak Baik Terima kasih Mbak Ingat ya Mas Blanko Semoga dengan komunitasnya Semakin banyak juga Yang bergabung Dan di sini juga Kita menambahkan knowledge Satu dengan yang lain Dan pastinya Ini merupakan bukan hanya hobi Tapi juga bisa menjadi Mata pencaharian Baiklah pemirsa Kita kembali lagi ke studio Saya Syiratresya Pamit undur di depan Anda Kita kembali lagi ke Lintas Jakarta Banten Terima kasih telah menonton!